Pada suatu hari, di pinggir sungai terlihat seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya, si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Sebenarnya, si kelinci suka akan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi, si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya, si monyet pun suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-endus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya, si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu? Tegur si monyet kepada si kelinci. Menghentikan apa monyet? Si kelinci balik bertanya. Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakan hidung, dan berhenti menggerak-gerakan telingamu yang panjang itu kelinci. Betapa buruknya kebiasaan kau kelinci? Jawab si monyet. Hei kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja? Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asik ngobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu monyet. Tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya, kata si monyet. Monyet, aku juga harus selalu mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku, kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya. Akhirnya, mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun, karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini, dia tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitu pun si kelinci tidak boleh mengendus-endus atau menggerak-gerakan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan, ingin menggaruk merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya, dan lengan kiri dan kanannya pun sangat terasa gatal. Akan tetapi si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitupun halnya, si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya, ia ingin sekali mengendus-enduskan hidungnya, ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk diam. Monyet, aku punya ide, kita duduk diam di sini sudah sangat lama, dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu? Kata si kelinci. Itu adalah ide yang sangat bagus kelinci, silakan kau bercerita terlebih dahulu, kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin, di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerak-gerakan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan, tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya, aku pun yakin, bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakan hidung dan telinganya. Kemudian, si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin pun sama. Saat aku akan menemuimu, di sini di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak, mereka jahil sekali kepadaku kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini, dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga, tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian, aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan, dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya, si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya, si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ceritamu memang sangat bagus, monyet, tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini, kata si kelinci sambil mengendus-endus dan mengerak gerakan telinganya. Aku pun sama kelinci, aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk kepala, dagu, dan menggaruk tangan kanan kirinya. Akhirnya keduanya setuju, bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Pesan moral yang bisa diambil adalah, mama bisa ajarkan pada anak bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sebagai makhluk sosial, harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak.